Intro Fasubahana man saqara Sirral khususiyati Bidhuhuri wasfil basariya Wazahara biagamati rubudiyah Bi idhari al-ubudiyah Subahana man Subahana mahasuci Allah Subahana man Moha suci zat Satar kan nutup sopa Man Sirral khususiyati Yang rahasia Kekhususan Bidhuhuri wasfil basariyati Kelawan Pertelane Sifat kemenungsaan Wazahara Langkertelan Sato Allah Li azanatir rubudiyah Kelawan Agungi Sifat Kepengeranan Fi idhari al-ubudiyah In dalam Mertela'akan Sifat Kehambaan Nah disini ada beberapa Mugrodat Dimana disini disebutkan Al-fususiyah Dan selanjutnya Sir Dizuhuri Siril khususiyah Yang kedua Dan yang ketiga Oke yang dua Ada dua Mugrodat Yang perlu diketahui Kalau diartikan Subhanaman Satara Siril khususiyah Maha suci Dat yang telah Menutup Rahasia Kekhususan Dizuhuri Wasfil Basyariah Dengan Tampaknya Sifat Kemanusiaan Waduhara Dan Allah Ta'ala Itu tampak Di azanatir rubudiyah Dengan Keagungan Sifat Ketuhanan Fi idhari al-ubudiyah Dalam Menjelaskan Atau Menampakkan Sifat Penghambaan Oke Berbicara tentang Khususiyah Apa itu Khususiyah Khususiyah itu Adalah Nurul haq Cahaya Allah Yushrikuhullahu Fi kuludil khawah Fi kuludil khawah Si ibadihil Muqarudin Di dalam Hati Para hamba-hamba Allah Yang khusus Dari Kalangan Muqarudin Hamba-hamba Yang sudah Didekatkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ba'da Tathirihal Minal Agdar Setelah Disucikan Dari Semua Kotoran Wa tanzihih Ha'anil Masaw Wal Aghyar Dan Disucikan Dari Semua Keburukan Dan Disucikan Dari Semua Selain Allah Subhanahu Wa ta'ala Bishuhudi Mahbubihim Dengan Menyaksikan Kekasih Mereka Satu Yang kedua Sirruha Sirru khususia Kalau Sirru khususia Itu Adalah Kesempurnaan Kesempurnaan Sifat-sifat Yang Suci Sifat-sifat Yang Tinggi Yang Dicakup Oleh Cahaya Tadi Dan Yang Sesuai Dengan Seseorang Yang Memiliki Atau Zat Yang Memiliki Sifat Tersebut Seperti Kalkibriya Kesombongan Wal Aizah Mulia Wal Kuwa Kuwa Wal Alamah Wal Ijlal Keagungan Oke Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menutup Rahasia Dari Sifat-sifatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Suci Seperti Kesombongan Keagungan Kemuliaan Keilmuan Dan Dan Semua Sifat-sifat Kesempurnaan Nah Selanjutnya Waduhara Bi'adhamatir Rububiyah Bi'idharil Ubudiyah Dimana Rahasia Kekhususan Itu Menjadi Tampak Menjadi Jelas Ya Dalam Wadah Yang Berupa Penghambaan Diri Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Artinya Ketika kita Mengetahui Sifat-sifat Allah Ta'ala Dimana Allah Ta'ala Itu Maha Sombong Maha Besar Maha Mulia Maha Kuat Maha Agung Dan Maha Dalam Sifat-sifat Kesempurnaan Lainnya Maka Bagaimana Allah Ta'ala Itu Menitipkan Sifat-sifat Ini Kepada Hambanya Dalam Arti Apakah Hamba Seorang Hamba Yang Dia Itu Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bertajari Kepada Dirinya Dengan Sifat Kesombongan Misalnya Apakah Si hamba Ini Harus Memiliki Sifat Kesombongan Atau Tidak Gitu Pertanyaannya Dan Ternyata Tidak Jadi Sifat Kesombongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sifat Kemuliaan Kekuatan Keagungan Dan Kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Hanya Bisa Disaksikan Oleh Seseorang Yang Memiliki Sifat Di dalam Dirinya Dan Sifat Itu Berlawanan Dengan Sifat Sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Contohnya Ketika Seseorang Itu Bertajari Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bertajari Kepada Seorang Manusia Dengan Sifat Ilmunya Ya Maka Allah Ta'ala Tajalinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Muncul Kepada Siapa Dan Ternyata Yang Bisa Mendapatkan Tajalinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Sifat Ilmunya Adalah Mereka Orang-orang Yang Merasa Bahwa Dirinya Adalah Orang Yang Bodoh Orang Yang Tidak Merasa Memiliki Ilmu Orang Yang Keilmuan Yang Dimilikinya Itu Hanya Merupakan Titipan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Begitu Juga Dengan Sifat Kesempurnaan Lainnya Seperti Tadi Kiberiyah Kesombongan Sifat Kesombongannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Hanya Bisa Ditajalikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada Para Hamba Yang Dalam Dirinya Itu Tidak Ada Kesombongan Yang Justru Sebaliknya Di Dalam Diri Seorang Hamba Itu Hanya Memiliki Sifat Tawadu Hanya Memiliki Sifat Rendah Diri Baik Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atau Kepada Para Hamba Begitu Nah Sehingga Rahasia Rahasia Seperti Itu Rahasia Seperti Itu Dimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menutupi Rahasia Kekhususannya Di Atau Dengan Munculnya Sifat Sifat Manusia Yang Berlawanan Dengan Sifat Sifatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Sehingga Pada Suatu hari Dan ini Bisa ini Sudah seringkali Saya Ceritakan Dimana Seorang Murid Di dalam Tarikhah Al-Qadiriyah Itu Tarikhah Yang Dijatuskan Oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Rahim Allah Wa Ta'ala Dimana Modal Utama Di dalam Tarikhah Ini Adalah Al-Fakir Kepakiran Kepakiran Ketika Berbicara Tentang Pakir Pakir Sifat Pakir Yang Namanya Orang Pakir Itu Tidak Memiliki Apapun Tidak Memiliki Harta Tidak Memiliki Ilmu Tidak Memiliki Kekayaan Tidak Memiliki Jabatan Dan lain Sebagainya Nah sehingga Kepakiran Inilah Yang menjadi Modal Utama Bagi Seseorang Yang Ingin Mencapai Usul Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Seseorang Yang Usul Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sudah Dipastikan Bahwa Dirinya Itu Adalah Orang Yang Merasa Bahwa Dirinya Bukan Orang Yang Soleh Dia Merasa Bahwa Dirinya Bukan Orang Yang Bertakwa Dia Merasa Dia Tidak Merasa Bahwa Dirinya Adalah Menjadi Kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kenapa Ya Karena Tadi Modal Utama Di Dalam Seseorang Yang Ingin Cinta Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ingin Dekat Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Adalah Mereka Orang Orang Yang Di Dalam Dirinya Itu Ada Sifat Kepakiran Makanya Oleh Karena Ini Sifat Sifat Yang Seperti Ini Seperti Sifat Tawadu Seperti Sifat Tadi Iftikor Dia Merasa Fakir Dia Merasa Bodoh Dan Lain Sebagainya Itu Kan Tidak Cukup Dengan Ucapan Dia Tidak Dia Tidak Bisa Dengan Lisanya Dengan Lisanya Saja Dia Tidak Bisa Dikatakan Sebagai Orang Yang Fakir Ketika Dia Berbicara Bahwa Dirinya Adalah Orang Yang Bodoh Ketika Dirinya Adalah Orang Yang Pakir Orang Yang Miskin Ketika Dirinya Adalah Orang Yang Tidak Memiliki Apapun Itu Tidak Cukup Dengan Lisanya Saja Tetapi Yang Lebih Penting Adalah Bagaimana Bagaimana Di dalam Hatinya Itu Apakah Sudah Ada Rasa Seperti Itu Nah Sehingga Karena Hal Ini Terpendam Di Setiap Diri Manusia Karena Hal Ini Sifatnya Terpendam Terpendam Dalam Diri Manusia Sehingga Tidak Semua Orang Itu Mengerti Dan Mengetahui Seperti Apakah Orang Orang Yang Pakir Itu Seperti Apakah Orang Orang Yang Tawadu Itu Tidak Pasti Tidak Tentu Nah Sehingga Ketika Orang Orang Benar Benar Memiliki Sifat Kepakiran Memiliki Sifat Kegodohan Merasa Bahwa Dirinya Pakir Merasa Bahwa Dirinya Bodoh Merasa Bahwa Dirinya Loh Dan Itu Sudah Tertanam Secara Mendalam Di Dalam Hatinya Di Dalam Dirinya Ya Otomatis Orang Seperti Itu Orang Yang Dicintai Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Untuk Mengetahui Orang-orang Yang Seperti Itu Kan Tidak Mudah Nah Sehingga Para Ulama Sehingga Para Ulama Itu Menegaskan Bahwa Wajib Bagi Setiap Orang Itu Untuk Memiliki Sikap Tawadu Tawadu Kepada Semua Manusia Makanya Dalam Kitab Di Dalam Zikir Khotm Khotm Tarikatul Khadriyah Itu Penasyaban Di Disitu Sebelum Membaca Lahaul Walak Wata'ila Billah Kalau Tidak Salah Dimana Sebelum Membaca Lahaul Walak Wata'ila Billah Itu Disitu Terdapat Perintah Agar Kita Itu Harus Bertawadu Kesemua Makhluk Hidup Tidak Hanya Manusia Kesemua Makhluk Hidup Tujuannya Apa Tujuannya Agar Kita Itu Selamat Selamat Dari Apa Dari Bersalah Sikap Dari Bersikap Secara Salah Kepada Orang Orang Yang Sudah Menjadi Kekasihnya Allah Subhanahu Wata'ala Gitu Nah Makanya Para Ulama Yang Taranya Seperti Sya'abul Abbas Al-Mursi Beliau Mengatakan Ma'rifatul Wali As'abu Min Ma'rifatillah Dimana Mengetahui Apakah Seseorang Itu Memiliki Status Wali Walinya Allah Subhanahu Wata'ala Ternyata Itu Lebih Sulit Daripada Ma'rifat Atau Mengenali Allah Subhanahu Wata'ala Kenapa Karena Allah Subhanahu Wata'ala Itu Sudah Dikenal Dengan Sifat Kesempurnaannya Dengan Sifat Keindahannya Wata'ala Wa'ata'arifu Makhlukun Miflat Ya'pulu Kamata'pulu Ya'yashrof Kamata'yashrof Dan Kapan Engkau Mengetahui Seorang Manusia Yang Sama Sepertimu Dia Makan Seperti Engkau Makan Dia Minum Seperti Engkau Minum Dia Tidur Seperti Engkau Tidur Ya Maka Itu Tentunya Lebih Sulit Ya Karena Mata kita Itu Yang Mata Yang Menipu Ketika Kita Melihat Seseorang Yang Secara Dohir Pekerjaannya Hina Kemudian Bekerja Di tempat Tempat Yang Kotor Dan lain Sebagainya Terkadang Banyaknya Kita Itu Bersudur Kepada Mereka Orang Yang Seperti Ini Gimana Bisa Dekat Dengan Allah Sementara Dia Selalu Melunguri Dirinya Dengan Kotoran Kan Tidak Tau Ya Hakikannya Kita Tidak Tau Apakah Bagaimana Maka Dirinya Di Sisi Allah Subhanahu Wata'ala Nah Sehingga Ketika Allah Subhanahu Ingin Memperkenalkan Kepada Dirinya Kepada Seorang Wali Dari Wali-walinya Allah Subhanahu Wata'ala Maka Sifat Kemanusiaannya Yaitu Dilipat Oleh Allah Subhanahu Wa'ala Wa'ashhadaka Wujudah Khususiyati Kemudian Allah Ta'ala Memberikan Atau Memberikan Kesaksian Kepadamu Tentang Khususiyah Sifat Khusus Yang ada Dalam Diri Wali Tersebut Sehingga Hal ini Sudah Terjadi Sudah Terjadi Tidak Hanya Di Masa Sekarang Tetapi Sudah Terjadi Pada Masa Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Dimana Ketika Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Itu Berumur 40 Tahun Yang Istrinya Adalah Sifat Khusijak Dan Ramanya Adalah Abu Talib Dimana Masyarakat Mekah Pada Waktu Itu Memandang Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Hanyalah Seseorang Yatim Yatimnya Abi Talib Seorang Yatim Yang Diurus Oleh Abi Talib Seseorang Yang Menjadi Suaminya Sidi Khadijah Beliau Tidak Bisa Membaca Tidak Bisa Menulis Tidak Bisa Membaca Tidak Bisa Menulis Kok Ujuk Ujuk Tiba Tiba Muhammad Itu Membawa Ajaran Yang Baru Kemudian Mengajak Kepada Masyarakat Mekah Untuk Mengikuti Dirinya Nah Itu Tentu Kita Tahu Bahasanya Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Adalah Ashraful Makhluqat Paling Mulianya Makhluk Di Alam Semesta Ini Tetapi Allah Ta'ala Ingin Menutup Status Khusus Tersebut Dengan Apa? Dengan Statusnya Sebagai Seorang Anak Yatin Yang Diurus Oleh Abu Tol Seseorang Yang Hanya Menjadi Suaminya Sito Hadidah Hanya Seorang Pengembala Kambing Hanya Seorang Yang Berdagang Kesam Itu Kesuriya Saat ini Nah Sehingga Allah Subhanahu Wata'ala Ingin Memperlihatkan Kepada Masyarakat Mekah Pada Waktu itu Dimana Allah Subhanahu Wata'ala Tidak Ingin Membocorkan Rahasia Bagaimana Status Yang Dimiliki Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Wata'ala Terakhir Ada Sebuah Kisah Dan Kisah ini Disebutkan Oleh Syekh Nawawi Al-Bantani Rahimah Wata'ala Dalam Kitabnya Misbahul Dulam Disini Ya Rahasi Siap Misbahul Dulam Misarah dari An-Najil Attaq Fitabui Bilhikam Beliau Mengutip Sebuah Kisah Bahwa Dulu itu Ada Seorang Laki-laki Dia itu Termasuk Orang-orang Yang Zuhud Termasuk Orang yang Semangat Dalam Beribadah Seorang Ahli Ibadah Hidupnya Kesehariannya Itu Dia Suka Mencari Ikan Di Laut Ini Jadi Melayang Jadi Melayang Dimana Dia itu Apa Namanya Mencari Ikan Di Laut Kemudian Setelah Mendapatkan Ikan Sudah Menangkap Ikan Yang Dengan Kebutuhannya Atau Sesuai Kebutuhannya Dia ambil Dan Sisanya Dia sedekatkan Gitu Nah Kemudian Ada Seorang Laki-laki Ada Seorang Laki-laki Yang Diberi Pesan Oleh Gurunya Wahai Muridku Ketika Engkau Sampai Di Daerah Kulani Daerah Tentu Di Maghrib Di Maroko Yang Dia itu Tinggalnya Di Pinggir Laut Menjadi Seorang Melayan Menjadi Seorang Melayan Dan Namanya Adalah Kulan Bin Kulan Maka Katakanlah Kepadanya Dan Sampaikanlah Salam Dariku Minta Doa Darinya Untukku Dan Karena Dia adalah Seorang Kekasih Allah Subhanahu Wata'ala Gitu Oke Setelah Itu Dia bertemu Dengan Orang Ini Ya Bertemu Dengan Orang Ini Sudah Menyampaikan Salam Dan Sebagainya Dan Ternyata Dia itu Disuruh Untuk Untuk Bertemu Dengan Saudaranya Carilah Saudaraku Di tempat Anu Di tempat Anu Ketika Engkau Bertemu Dengannya Maka Mintalah Doa Sampaikanlah Salam Dan Mintakanlah Doa Dari Dirinya Oke Setelah Itu Dia Berjalan 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 Kemudian Menuju Ketempat Yang Disebutkan Dan Ternyata Ketika Dia datang Ya Ketempat Yang telah Ditunjuk Oleh Orang Tadi Ternyata Dia menemukan Bahwa Rumahnya Itu Sebagaimana Istana Rumahnya Seperti Istana Perabotannya Serba Mewah Bahkan Apa Namanya Perabotan Perabotannya Itu Terbuat Dari Emas Gitu Nah Kemudian Canggung Orang Yang Diperintahkan Ini Waduh Bertemu Ini Mau Ketemu Atau Enggak Mau Ketemu Atau Enggak Mau Ketemu Kondisinya Seperti Ini Kalau Enggak Ketemu Ini Amanah Dari Saudaranya Akhirnya Dia Paksakan Iya Saya Akan Masuk Dan Menemui Orang Tadi Kemudian Dia Berkata Kepada Pemilik Rumah Yang Seperti Istana Tadi Assalamualaikum Aku Kepulan Yusallim Alik Saudaramu Yang Ada Di Pesisir Laut Itu Menitikan Salam Untuk Dirimu Ya Terus Orang Tadi Menjawab Wa Alik Wa Salam Dan Bertanya Kamu Datang Dari Saudaraku Itu Iya Saya Datang Dari Sana Oke Kalau Nanti Kamu itu Pulang Atau Kembali Ketempat Saudaraku Yang Ada Di Pinggir Lautan Itu Katakanlah Kepada Dirinya Sampai Kapan Engkau itu Tersibukan Oleh Dunia Sampai Sampai Kapan Engkau itu Terus Menerus Mengejar Dunia Dan Sampai Kapan Kecintaanmu Terhadap Dunia Itu Akan Terputus Ya Maka Orang itu Heran Kok Bisa Kayak Gini Saya Menemui Saudaranya Yang Tadi Yang Kondisinya Miskin Yang Dia Itu Nelaya Ketika Dia Dapat Ikan Dia Sedekahkan Ke Orang Yang Membutuhkan Sementara Ini Adalah Orang Yang Kaya Rumahnya Seperti Istana Harkanya Banyak Pembantunya Banyak Kok Bisa Mengatakan Kepada Saudaranya Bahwa Saudaranya Itulah Yang Miskin Tadi Selalu Mengejar Dunia Gitu Nah Kemudian Setelah Itu Orang Tadi Kembali Kesini Layang Tadi Dan Ditanya Kamu Sudah Bertemu Dengan Saudaraku Ya Saya Sudah Bertemu Dengan Saudaraku Terus Apa Saja Omongannya Dia Ngomong Apa Saja Udah Enggak 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 Akhirnya Sudah Dipaksai Iya Dia Enggak Ngomong Apa Enggak Tetap Dia Harus Ada Ada Omongan Dari Dirinya Tentang Diriku Oh Ya Kalau Maka Itu Ya Sudah Akhirnya Dikatakan Ucapan Tadi Sampai Kapan Engkau Itu Selalu Mengejar Dunia Sampai Kapan Engkau Masih Menyibukkan Diri Dengan Dunia Sampai Kapan Kecintaan Terhadap Dunia Itu Terhenti Dan Lain Sebagainya Maka Petani Itu Nelayan Tadi Itu Menangis Sadar Bahwa Dirinya Adalah Orang Yang Salah Dan Pada Akhirnya Nelayan Itu Mengatakan Sadako Ashi Kulan Ya Benar Saudaraku Itu Benar Perkataannya Jujur Benar Dalam Kecapannya Dia Itu Hua Dia Itu Hatinya Telah Dicuci Oleh Allah Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dari Dunia Sehingga Dunia Itu Berada Di Tangannya Dan Secara Jelas Secara Bahir Ada Pada Dirinya Dan Sementara Saya Itu Wa Ana Afuduha Minyadi Wa Indi Ileyha Baqayat Tatallu Dan Sementara Saya Itu Selalu Mencari Cari Dan Mengejar Dunia Dan Di Dalam Hati Saya Itu Masih Ada Sisa Sisa Mencintai Dunia Nah Sehingga Dari Hal Ini Sehingga Dari Hal Ini Kita Memberikan Atau Bisa Mengambil Kesimpulan Dari Kisah Ini Bahwa Zohir Itu Tidak Selalu Menunjukkan Batu Seseorang Yang Zohir Kaya Bukan Berarti Dia Itu Orang Yang Mencintai Dunia Seseorang Yang Zohir Itu Miskin Atau Tidak Punya Bukan Berarti Dia Orang Yang Tidak Suka Tunggu Menci Dunia Karena Barometernya Itu Adalah Hatinya Ketika Hatinya Itu Benar Benar Dibersihkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dari Dunia Maka Dunia Itu Akan Menjadi Miliknya Sehingga Kita Jangan Sampai Tertipu Apalagi Terutama Tentang Torikoh Torikoh Itu Adalah Salah Satu Jalan Dimana Kita Itu Ber Proses Untuk Tidak Mencintai Dunia Dan Yang Dicintai Hanyalah Pemilik Dunia Yaitu Allah Subhanahu Waka Allah Jadi Salah Ketika Orang Orang Di luar Berkomentar Bahasanya Ahli Tarikat Itu Orang Yang Miskin Ketika Seseorang Itu Menjadi Ahli Tarikat Maka Dia Siap Siap Untuk Menjadi Orang Yang Miskin Siap Siap Untuk Menjadi Orang Yang Gelandangan Yang Tidak Yang Tidak Mengurusi Dirinya Kemudian Dia Meninggalkan Keluarganya Dan lain Sebagai Salah Ya Karena Apa Ya Karena Tarikat Itu Yang Mengurusi Hati Tarikat Itu Mengurusi Hati Ketika Hatinya Itu Bersih Ketika Hatinya Sudah Tidak Ada Kesombongan Dalam Dirinya Ketika Hatinya Sudah Tidak Ada Hubudun Di Dalam Dirinya Ya Maka Dia Itu Sudah Masuk Dalam Kata Bari Orang Yang Usul Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Terserah Nanti Allah Subhanahu wa ta'ala Apakah Allah Ta'ala Menempatkan Kita Sebagai Orang Yang Kaya Atau Sebagai Orang Yang Miskin Itu Adalah Hak Prioratif Allah Subhanahu Wa ta'ala Sehingga Kita Tidak Bisa Mengaturnya Nah Tetapi Kaya Atau Miskin Itu Memang Ada Sebab Sebab Jadi Ada Sebab Sebab Dimana Seseorang Itu Bisa Menjadi Kaya Ada Sebab Sebab Dimana Seseorang Menjadi Miskin Tergantung Gimana Dirinya Itu Menyikapi Sebab Sebab Tersebut Nah Namun Dalam Perkataan Dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Rahimah Wa ta'ala Dimana Murid-murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Baik Murid-murid Secara Langsung Atau Murid-murid Yang Mengikuti Atau Melaksanakan Torikohnya Itu Di antara Tiga Pilihan Yang Pertama Dia Itu Menjadi Seorang Wali Allah Kekasih Allah Subhanahu Wa ta'ala Kalau Tidak Dia Adalah Seorang Ulama Yang Allah Ta'ala Manfaatkan Ilmunya Yang Bermanfaat Kepada Masyarakat Ulama Yang Soleh Atau Yang ketiga Dia Itu Menjadi Orang Yang Kaya Yang Soleh Orang Yang Kaya Dan Soleh Tinggal Kita Milih Dimana Apakah Milih Yang Pertama Kedua Atau Yang Ketiga Apapun Itu Kita Tetap Harus Berusaha Berusaha Berproses Diri Agar Menjadi Orang Yang Baik Di Sisi Allah Subhanahu Wa ta'ala Dan Juga Di Sisi Manusia Lanjut Subhan Manam Jajah Ad Jadilah Ala Awliya Wallahu Ta'ala A'lam Bis Bis Bikinlah Para Hadirin Para Ikhwan Para Ashab Para Sadulur Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa ta'ala Mungkin Sebelum Ditutup Kalau Mungkin Ada Pertanyaan Dari Hadirin Assalamualaikum Assalamualaikum Bikinlah Nanya tuh Aris Nggak Bisa Boy Segera Gah Mumpung Ngaji Ya Bikinlah Tutup Bikinlah 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 Menerakan Bahasanya Pembersihan Hati Benerkan Untuk Untuk Menghilangkan Sifat Hubut Dunia Itu Tapi Kita Agar Mencintai Yang memiliki Dunia Kalau Memang Kita Yang Ada Problem Dalam Urusan Pribadi Di dalam Dunia Itu Apakah Memang Harus Diselesaikan Dulu Memang Urusannya Sangkutnya Dengan Dunia Paham Kan Apa Yang Harus Dilakukan Bagaimana Seseorang Itu Bisa Apa Menghilangkan Hubut Dunia Dalam Dirinya Sehingga Dia Bisa Mencintai Allah Sementara Dia Itu Punya Hak Makhluk Kan Gitu Ada Hak Yang Berkaitan Dengan Makhluk Tetap Seseorang Yang Bisa Usul Usul Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Dia Harus Menyelesaikan Dulu Hak-hak Dari Hak-hak Makhluk Kepada Dirinya Makanya Dalam Toribot Itu Ada Makom Pertama Yang Harus Dituju Yaitu Makom Tawbad Dan Tawbad Itu Bukan Hanya Antara Dirinya Dengan Tuhannya Antara Dirinya Dengan Allah Ta'ala Tetapi Tawbad Itu Juga Menyelesaikan Urusan Dirinya Dengan Makhluk Ketika Dia Itu Memiliki Urusan Dengan Makhluk Baik Itu Yang Berkaitan Tentang Harta Baik Itu Yang Berkaitan Tentang Apa Namanya Sikap Yang Salah Kepada Orang Yang Lain Fitnah Dan Sebagainya Ya Harus Diselesaikan Ketika Belum Selesaikan Belum Bisa Masih Belum Kategori Tawbad Sehingga Untuk Menuju Usul Kepada Allah Sementara Tawbad Saja Makhom Tawbad Saja Belum Dicapai Jadi Dia Tidak Akan Bisa Mencapai Makhom Usul Makhom Ridho Itu Yang Pertama Memang Syarat Yang Pertama Adalah Makhom Tawbad Terlebih Dahulu Ketika Dosa Yang Berkaitan Dengan Allah Maka Dia Harus Menyesali Dan Harus Berniat Tidak Boleh Tidak Akan Mengulangi Dosa Itu Lagi Dan Ketika Dosa Itu Berkaitan Dengan Manusia Maka Dia Harus Mendapatkan Halalnya Dari Orang Yang Pernah Disalahi Cukup Saya Rasa Demikianlah Para Hadirin Pengajian Pada Malam Hari Ini Mudah Mudahan Bermanfaat Bagi Kita Mudah Mudahan Bisa Kita Amalkan Meskipun Sedikit Demi Sedikit Kurang Dan Lebih Saya Mohon Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi 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 Terima kasih.